Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moe Dan di video kali ini, kita akan lanjutin lagi series kita di Sun SMP Season 4 ya teman-teman Jadi di episode sebelumnya, aku membuat tower atau windmill yang untuk memperbagus sedikit daerah farmnya teman-teman Karena daerah farmnya kurang lebih polos teman-teman ya Jadi aku tambahkan windmill seperti di sana Tapi aku belum menambahkan beberapa detail lagi Kenapa zombie itu membawa daging babi? Zombie sekarang ikut jadi haram kah? Wow Dan aku niatnya pengen panen-panenin tumbuhan-tumbuhan ini teman-teman Tapi kita juga belum punya pasokan yang akan disalurkan untuk villager Atau kita belum punya villager yang digunakan untuk menjual hasil panen ini ya Karena tujuan utama dari aku membuat farm yang gede ini adalah untuk menjualnya ke villager Lalu kita akan membuat kekayaan kita dimulai dari sana teman-teman ya Aku tuh makhluk simpel Melihat orang rame di Suns, aku enak mainnya juga Kalau sepi, ya aku hanya hidup di dalam kesendirianku Menikmati Minecraft ini sendirian Sambil merenungi betapa indahnya buildku yang di Suns sebelumnya teman-teman Yang dimana aku bisa melanjutkan dunia modern di sana Tetapi kita harus mengulang dunia baru ini Walaupun udah lebih satu bulan sih aku main yang di tempat baru ini ya Tapi rasanya agak gimana gitu teman-teman Agak sedih Karena kita harus mengulang semuanya dari awal Farm Iron Golem yang tadi kita ada empat Sekarang cuma ada satu Dan itu pun dikit banget ke spawn ya teman-teman ya Dan iron dia cuma segini doang Kita juga harus aipkan disini biar dapet banyak iron Ini juga ada chest empat chest kosong teman-teman Astaga Jadi ya kita akan ambil Karena kali ini kita akan membuat yang namanya pumpkin dan juga water melon Karena itu dua yang belum kita punya teman-teman Dan bahan-bahannya itu agak simple tapi ya agak banyak Seperti kita butuh iron, observer, piston Dan juga not block lebih tepatnya teman-teman ya Untuk membuat farm pumpkin dan water melon yang lebih efisien daripada kita harus manual gini Ya kalau mau sih kita tinggal bikin farm yang panjang aja Terus kita manen manual gini Itu adalah keuntungan pertama Kita bisa membuat farm yang gede Tapi krisis lahan teman-teman ya Aku gak punya lahan lain buat bikin farm-farm gede gitu Jadi kita akan membuat farmnya aja Lokasinya akan aku gunakan di daerah bangunan ini Karena niatnya sebelumnya aku ingin membuat paper atau sugarcane yang besar Tapi kayaknya segini aja udah cukup dan itu kenapa suka mati Yang bagi situ suka mati teman-teman ya Kenapa sih itu Aku gak ngerti ini kenapa sih What's going on Kalau minecartnya mati dia tidak mengantarkan sugarcane Sugarcane Jadi Boycott minecartnya Jadi kita akan menggunakan daerah sini teman-teman Lebih tepatnya aku akan lanjut membangunnya di bagian atas sini Di atas sini teman-teman ya Aku gak jadi bikin lantainya karena Ini sebenernya udah terlalu tinggi Lebih dari lantai teman-teman ya Harusnya aku sebelumnya tuh agak ke bawah sedikit ya Tapi yaudahlah Kayak gini teman-teman Terus aku tinggal nambahin di bagian kotakan sini itu Farm pumpkin atau watermelon yang disana juga sama Jadi di tiap pojokan aja teman-teman Enggak di tengah sini ya Kecuali kalau kita pengen bikinnya banyak Tapi itu membutuhkan bahan yang banyak juga Lebih banyak daripada membuat dua buah farm Apalagi kita masih miskin Kita masih belum punya banyak bahan lagi Aku juga belum pernah nyari Sen sama gravel lagi dong saat ini Karena tools-tools ku yang sekarang ini Isinya jelek-jelek banget Maksudku bagus cuman Enggak sebanyak kayak kita punya sebelumnya ya Sebelumnya kita punya ber-chest-chest Kita punya banyak banget Tapi kita miskin lagi Ya seperti ini teman-teman Dunia berputar Ada yang di atas Ada yang di samping Ada yang di bawah Ada yang di kanan Jadi ya kita udah tau mau bikinnya dimana Yang kita tinggal memperlukan bahan-bahannya aja Ada beberapa bahan yang sudah aku punya Tetapi kurang Kurang banyak teman-teman ya Dan sekalian kita nunggu hari esok Kita punya observer banyak Bistom dikit Jadi ya bahan-bahan itu yang kita perlukan Sekalian ngumpulin bahan dan Kabur dari sarang monster yang banyak ini Oke bye Bye monster Oke aku sudah kembali Berserta bahan-bahan yang sudah berada di kiri dan kananku Kedua kotak ini berisi masing-masing bahan yang sama Tetapi biar aku gak pusing saat kita dalam proses membuatannya Karena kita akan membuat dua teman-teman Jadi aku memisahnya Biar pas dan cukup banget Tanpa ada kelebihan sedikit barang pun Jadi itulah kenapa aku membuatnya Dua kota Dan juga Saat aku sudah selesai mengumpulkan bahan ini Dan kembali disini Aku baru menyadari bahwa Aku sendirian lagi Betapa sedihnya menjadi moen Setiap record dia sendirian Hai teman-teman anjing yang berisik itu Dan juga kucing yang rame disana Ini kucing siapa kok Nyasa di kamarku Anyway Jadi mari kita langsung aja membuatnya teman-teman ya Ini film yang sudah sangat sering banget kita lihat di Minecraft Karena Ya kalian tahu aku Aku bukan Minecraft tersejati Aku tidak bisa redstone Aku sama sekali tidak bisa redstone Jadi Ya tolong ampuni aku Karena aku tidak bisa redstone Oke kuda Eh salah Oke keledai Mari kita menuju ke tempat pembuatannya Aku juga lagi agak bingung Buildnya mau kayak gimana lagi Misalnya kalau bikin bangunan baru Ditambah bahannya juga tidak ada Jadi Ya gimana ya Mau melanjutin build Tapi bahannya tidak ada Sama seperti yang disana Saat ini kalian tidak melihat apa-apa Tapi di video sebelumnya disana itu ada bangunan kokoh yang tinggi ya Sayang sekali dia menghilang Oke bahan-bahannya akan aku taruh di atas sini dulu Karena ini tempat utama Aku akan bikin di atas sini Dan disana juga Tapi kita akan memulainya Dengan pumpkin dulu sepertinya teman-teman Jadi kita akan mengambil bahan yang ini dulu ya Pumpkin Kita akan membuat pumpkin teman-teman Bahan-bahannya sudah ada disini semua Jadi Lebih mudah untuk kita akses teman-teman ya Jadi kita ambil semua bahan-bahannya Oh iya aku gak bawa air Astaga Oke tengahnya bagian sini Berarti disini teman-teman ya Naik satu blok aja teman-teman Pasnya disini ya Jadi Kita mungkin bisa akses chestnya disana Atau di tempat lain Oke pertama kita taruh chest 2 disini Lalu kita tinggal kasih hopper Yang banyak teman-teman ya Kita berarti akan membuatnya itu Lebarnya 8 Maksudnya panjangnya teman-teman ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ini aku harusnya bikin di atasnya ya Tapi it's oke lah Oke Dan sini juga 8 teman-teman Jadi 1 2 3 4 Oke disini kita tambahin juga 8 Oke berarti kita tinggal mengisi semua ini Dan menggabungkannya Biar menjadi satu platform Yang cukup Untuk menaruh semua Pumpkin Yang jatuh Oke Agak Agak aneh ya Kalau dilihat gini Numpuk-numpuk teman-teman ya Tapi yaudah lah Gak apa-apa lah Satu-satunya cara Tempat yang kosong Tempat yang bagus Luarannya maksudku Dan lebih praktis juga Saat kita membuatnya Oke kita sudah membuat Satu platform Hopper Hopper Lalu kita sekarang tinggal memasang dirt aja Teman-teman ya Di bagian sini Pasang dirt Ke seluruh bagian Yang Yang ada hoppernya ini Oke Jangan lebih dari hopper Teman-teman ya Cukup di bagian hoppernya saja Kita hanya perlu memasang Dirt Di daerah situ Ini sepertinya Tugas yang sangat mudah Untuk dilakukan sendiri Mungkin dengan ini Kita bisa mengatasi Kemiskinan Bikacung Gaming Mungkin Aku harap Bisa seperti itu ya Aku harap sih teman-teman ya Di tengahnya Jangan lupa kita kasih air Terus Kaca Eh Glowstone teman-teman Biar terang ya Oke Biar terang Kita kasih glowstone Sekarang kita tinggal Ngegali-gali aja Kayak gini teman-teman ya Kita Kasih tempat Dan juga Space Yang dimana Space nanti ini Akan menjadi tempat Tumbuhnya Si pumpkin Dan tempat yang Gak ada Pumpkinnya Nanti akan kosong Ya seperti itulah Sistemnya teman-teman ya Kita akan coba dulu Membuatnya Oke Terus kita kasih pumpkin Di seluruh tempat ini Tanam ya Karena ini farm pumpkin Jadi kita tanamnya pumpkin Gak mungkin kan Kita tanamnya Potato Karena kita udah punya Farm potato yang cukup besar Dan kawan-kawannya juga Teman-teman ya Jadi ini udah Kita tinggal lanjut Ke tahap selanjutnya Dan selanjutnya Kita tinggal ngasih Observernya aja Teman-teman Oke Di atas sini ya Taruh Dan Ini udah berarti Kita tinggal taruh Di tempat-tempat lain Kayak gini teman-teman ya Menghadap ke bawah Kita pasang Seperti ini Ini kecepat banget Sumpah Susah banget Lihatnya Pasangnya Ngarahinnya juga Teman-teman ya Aku harap ini bener ya Jadi Kita akan pasang-pasang dulu Sebenernya sih Bisa salah satu aja Sama kayak yang di bawah gitu Teman-teman ya Tapi pumpkin ini tuh Dia satu-satu Jadi Lebih enak Kalau satu panen Ya satu itu aja teman-teman Ya gak usah diilangin juga Yang lainnya Takutnya Agak lama dan Ngeganggu Waktu panen si Pumpkinnya ini ya Itu hanya spekulasi dari diriku Kalian gak perlu dengerin dulu juga Dan aku juga tidak tahu Gimana caranya aslinya sih Oke pasang 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 juga Pasang Sisa dua lagi Satu dan dua Oke pas Tapi kayaknya aku membuat kesalahan Kenapa? Karena disini aku menaruh Observernya duluan Kenapa aku bilang salah? Karena harusnya Kita masang sebagian Segaris-garis dulu Karena Disini kita bakal Masang stone Ya ini masih stone doang Teman-teman ya Ini masih stone doang nih Oke pasang stone Di semua sisinya Aku harap ini udah bener semua sih Pasang Ini bener-bener cara yang ribut teman-teman Habis itu aku taruh Note blocknya di bagian tengah sini Note block nih teman-teman Apa abang? Kenapa? Kenapa susahnya? Nah Sehabis aku pasang note block ini Aku harus Masang Piston Yang dimana Harusnya aku pasang Pas di awal teman-teman ya Oke pasang dulu semuanya Sudah Dan kita ke bagian pistonnya Dan aku harap aku bisa Gelinding-gelinding disini Pasang pistonnya seperti ini Ya agak ribut Oh Ya ributnya gini teman-teman ya tuh Ributnya gini doang teman-teman Dan kalian harus hati-hati Biar gak kejepit Kayak aku tadi ya Oke waktunya pemasangan aja Sesampel ini Cara membuatnya teman-teman ya Kita tinggal masang satu-satu Pasang piston satu-satu ini Kita pasang Tuh No Jangan Panyakin aku Jangan geprek aku Aku hanya sapi Nanti aku jadi sapi geprek Jangan Gak enak sapi geprek Mending di Jadiin stick Sapi geprek tidak enak Cukup ayam saya yang digeprek Jangan aku Aku itu makhluk spesial Dan juga dagingku spesial Nah Aku sudah menaruh semua pistonnya Kompensator Eh Komposter Eh Observer Observer dan juga note block ya teman-teman ya Ini harusnya sudah selesai teman-teman ya Kita tinggal gedein dulu aja Salah satu Eh Semuanya pake bond Jika aku punya bond mill Ini akan jadi lebih cepet Nah ada Lebih dikit banget Astaga Cuma 18 doang Oh ada Oh ada lagi Nice Oke kita tinggal gedein aja Berarti Biar cepet juga matengnya Kok gak bisa pasang sih Kok gak bisa ngasih Nah Woi stop it Aku cuman Aku cuman Naro gini doang Jangan geprek aku No Kenapa kamu teganya Menggeprek aku Oh my god Selesai nyurjain ini Aku jadi sampai geprek Astaga Ini kerjaan profesional Jangan sampai kalian meneru Pekerjaan ini Karena kalian bakal digeprek Selama kalian berada disini Jadi mesin geprek gini Astaga Oke kita tinggal nunggu aja Pumpkin yang mateng Dan kita nanti akan melihat Seberapa bagusnya farm ini Dan juga seberapa Efektifnya Saat kita akan Jadikan Jualan dengan ini Oh udah ada pumpkin yang udah mateng Wow Mantap Udah dua temen-temen Oh Em Wait what just happened Tiga Oke Sudah mulai bekerja Temen-temen ya Dan kita tinggal menunggu aja Dan selanjutnya kita akan membuat Yang watermelon Temen-temen Let's go Oke Aku sudah sedikit AFK dulu Temen-temen Untuk mengetes Seberapa Banyak Pumpkin yang dihasilkan Oleh farm ini Dan kalau kita lihat disini Ya kurang lebih 2 stack 35 Tidak banyak banget Kurang lebih aku AFK 1 jaman Kita harus tinggal tidur Biar dapat banyak Tapi seakan jalannya proses pembuatan ini Dia akan bertambah banyak juga Dan kalau udah selesai semua Makin akan bertambah banyak Seiring waktu temen-temen ya Karena kita juga belum ada villager Untuk trading ya Untuk trading buah-buahan Dan sayur-sayuran ini Jadi ya Kita bisa nungguin dia Sampai banyak banget dulu temen-temen Baru kita jual-jualin ya Dan selanjutnya Kita udah selesaiin bagian ini kan Kita tinggal nutup aja Sebenernya pakai Kaca temen-temen Tapi sebenernya gak perlu juga Kita tutup kaca Hanya kayak formalitas doang Kalau misalnya kita pengen nambahin Juga masih bisa di daerah sini Biar full semuanya temen-temen ya Tapi kayaknya kita gak bakal ngelakuin itu Karena berarti Nambah kerjaan lagi Kita sekarang mau lanjutin dulu Bikin yang semangka sekarang temen-temen ya Di bagian sini Karena yang bagian sana udah Kita akan lanjut di bagian sebelahnya ya Kayak yang bagian sini Udah selesai Oke lanjut kita ngambil bahan-bahan selanjutnya temen-temen ya Let's go Kita ambil semua bahan yang kita perlukan disini Lihat dia baru saja bekerja Tapi karena ini Tapi ini baru 2 setakan Karena ini belum matang semua temen-temen Jadi belum semuanya bakal dapet pumpkin ya Tapi kalau misalnya semuanya sudah ada Mungkin agak lebih cepat juga prosesnya tiap jam ya temen-temen ya Jadi let's go Kita akan buat sama seperti tadi prosesnya Oke chestnya udah aku taruh Sekarang kita tinggal ngasih hoppernya aja temen-temen ya Seperti biasa 9 x 9 Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Yang belakangnya juga sama 9 temen-temen ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Let's go Oke pemasangannya sudah selesai Masang hoppernya doang temen-temen ya Sekarang kita gak bakal salah lagi mudah-mudahan Karena kita udah tau tadi kesalahannya dimana temen-temen Dan sekarang tinggal taruh dirt aja lagi Habis itu kita tinggal taruh joke box Observer dan juga piston di bagian atasnya ya Ini caranya bener-bener gampang banget temen-temen ya Jadi 5 menit aja harusnya udah kelar temen-temen Harusnya 5 menit kelar ya Oke di tengah pas Terus kita cangkul-cangkul yang dalam Cangkul-cangkul yang dalam Melon kita pasang Melon on the way Melon sudah kita pasang Maksudku lagi dalam proses pemasangan ya Kita sebenernya bisa sih bikin sistem yang kayak gini temen-temen ya Tapi panjang-panjang malah sih ngapain sih Gak worth it juga bikin yang panjang-panjang gini ya Jadi yaudah kita bikin kayak gini aja Sebenernya bisa sih bikin panjang temen-temen Aku ada ini ya Tapi bahan-bahan yang aku punya sekarang masih tipis Jadi nanti kita akan coba buat yang versi panjangnya nanti Menggunakan bagian terakhir bagian atas sini ya Dan sekarang waktunya observer ini bekerja Kalau tidak bekerja kamu akan aku binasakan observer Jangan lupa untuk naruh pistonnya Pistonnya itu menghadap ke bawah temen-temen Seperti ini ya Di bagian-bagian yang kosong ya Tapi kayak gini lebih susah gak sih? Aku merasa kayak gini lebih susah dibandingkan cara aku tadi yang awal Karena pistonnya pasti akan langsung ke bawah temen-temen ya Yang paling malas masang pistonnya sih oke Kita akan memasang pistonnya seperti tadi Seperti cacing-cacing menggeliat di tanah temen-temen Cacing-cacing di perut Curi semua nutrisi Tapi tak perlu takut Ada kombatron Lalu nut block di bagian tengah yang bolong-bolong ini ya oke Pemasangan-pemasangan nut block Jadilah farm yang sangat simple Tapi bahannya tidak simple Dan bagian terakhirnya adalah Adalah Ngestuck dong aku Please masuk Yes masuk Dan pasang-pasang pistonnya Pistonnya kita pasang Pasang-pasang Pasang pistonnya Menghadap bawah biar jadi sapi geprek Pasang-pasang Pasang-pasang Yeay Pasang semuanya Cara yang mudah Memasang piston Oke sudah semua Tapi yang paling belum itu adalah Mereka matang Jadi kalau kita tinggal nunggu mereka matang Mereka udah bisa menghasilkan Watermelon Tapi masalahnya karena belum temen-temen Mereka tidak akan menghasilkan melon Dalam waktu sedekat ini ya Oke dua farm sudah jadi Dua farm simple ini temen-temen ya Kalau kita lihat dari luar Enaknya kalau kita bangun Sesuatu farm Di tempat bangunan kayak gini Mereka tidak akan terlalu kelihatan Kalau disitu ada farm Kecuali mereka masuk ke dalam Dan ya Voila Mereka akan melihat Tempat farm yang sangat Rantakan sekali ya Kalau kita lihat dari dalam Tapi kalau dari luar Tidak akan kelihatan seperti itu Dan malah menjadi Nice banget Menjadi sebuah pabrik Yang kita tidak tahu Kalau itu pabrik Karena tempatnya lumayan bagus Dan rapih temen-temen ya Tapi kalian bisa melihat Dari jendela itu Ada dirt yang Melayang ya Ya udah Kita tinggal nunggu aja Berarti Dan ngasih bone meal Itu pun kalau kita punya bone meal Oke temen-temen Ini udah jadi dua ya Dan aku akan sedikit AFK paling sejam Aku akan mandi dulu Dan aku akan coba Nanti balik lagi Seperti banyak Mereka menghasilkan Melon dan pumpkin Selama satu jam Kepergianku Dari Minecraft ini ya Aku tetap Aku tinggalin Pakai karakterku temen-temen Biar bekerja juga ya Soalnya biar ada Daerah yang dirender Sama gamenya Jadi Oke kita tinggal AFK dulu Nanti aku akan kembali lagi Dan melihat hasil Dari Perkembangan Atau pertanian modern ini Temen-temen ya Oke Oke Aku udah AFK Kurang lebih Satu jaman Dan mari kita lihat Perbandingan antara Enggak Enggak dibandingin sih Hasil dari Kerja Palm otomatis Watermelon Dan juga pumpkin Untuk watermelon sih Kayaknya bakal berbeda Karena dia bakal jadi Slice-slice temen-temen ya Kalau kita Lihat Karena kalau Dia hancurin itu Bakal jadi Potongan-potongan kecil Sebenarnya kita pakai Siltos Dan gak mungkin Mesin otomatis Kita pakai Siltos Apalagi kita kasih X Kita kasih gini Nyoh Gak mungkin temen-temen deh Kalau bisa sih Aku bikin sistem Pakai robot aja Manual Kita bikin palm yang gede Terus kita biarin Robotnya itu kerja di sana Nah untuk pertama-tama Kita akan melihat Pumpkin-nya dulu Karena tadi udah ada Sebagian kita isi temen-temen ya Dua stack-an lebih Hampir tiga stack-an Kalau kita lihat Di dalamnya itu Ya anggap aja Ketambah dua stack aja Temen-temen ya Ya anggap aja Dua stack gitu temen-temen Soalnya tadi setengah ya Kalau gak salah lihat Tapi Kalau kita lihat Di tempat Si watermelon-nya Dia akan Berapa banyak ya Karena ini potongan-potongan kecil Aku Berekspetasi Ini akan lebih banyak Daripada yang sana ya 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 jelas lah Jadi mari kita buka Dan Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Lalu Sebelas, dua, belas, tiga belas, empat, belas Yang anggap aja 16 stack temen-temen ya Lalu Aku akan ngambil dulu Watermelon ini Dan Aku akan Gabungin Oke Kita akan coba Gabungin Berapa banyak Atau berapa stack Jadinya Kalau kita jadi full melon ya Oke Satu Kita ambil lagi Dan Oh my god Kita tambah lagi Oke Berarti totalnya Satu stack 49 Buah Watermelon Yang kita dapat Jika kita Menunggu selama satu jam Berarti Kalau misalnya kita Kali Lima Atau kita tinggalin Sehari full temen-temen Di pom sini Berarti kan dikali 24 ya Berarti totalnya Jika kita AF-kan selama Satu hari full Selama 24 jam Kita akan mendapatkan Totalnya 2.712 Block Of Watermelon Tetapi Itu kan Block ya Itu kita gabungin Temen-temen ya Kalau kita ubah menjadi Melon slice Kalau melon utuhnya Kita ubah menjadi Potongan-potongan melon Berarti Kita akan mendapatkan Totalnya Selama 24 jam AFK Adalah 90.720 Temen-temen Ya Hasil ini aku dapatkan Berkat bantuan kalkulator Jadi tepuk tangan Untuk kalkulator Oke Terima kasih kalkulator Kamu telah memudahkanku Dalam menghitungnya 90.000 itu banyak kan gak sih Atau emang itu udah bener Bentar aku akan coba Temen-temennya 90.000 dikali Eh dibagi Bagi 9 Kayaknya salah deh I don't know Ini membuatku stress Walaupun aku udah pake Bantuan kalkulator Jadi kita lupakan hal itu Temen-temen Dan Ya kita pergi aja Dari sini Udah udah Biarin dah itu bekerja sendiri Aku gak mau Hitung-hitung hal-hal lain Gak mau Aku udah pusing Nih 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 Makan tuh Watermelonnya tuh Dan aku akan pergi Bye-bye Sayangnya di daerah kita ini Farmnya itu misah-misah Temen-temen Ya ada Iron Golem dimana Creeper dimana Farm Watermelon dimana Sugar Cane dimana Jadi kita gak bisa fokus AFK di satu tempat Dan mendapatkan semuanya Berbeda dengan farm kita Yang dulu Yang di San SMP Setempat ya Yang ini kan 4.5 temen-temen 4.5 ya 4.2 4.5 Udah lah gitulah pokoknya ya Ya agak sedih juga sih temen-temen Melihatnya ya Semua farmku disana Jadi ya temen-temen Mungkin cukup sekian Lihat episode kita kali ini Seperti itulah Tambahan Farm otomatis Yang bisa aku tambahin Di San SMP ini Di daerah farm kita Temen-temen ya Untuk hasilnya nanti Kita akan cari tau Seberapa banyak Kalau kita tinggal 24 jam Bener-bener aku hitung Temen-temen ya Tapi untuk sekarang Kita lupakan Masa itu dulu itu masalah nanti temen-temen Kita akan menyudahi dulu Video kita kali ini Jadi temen-temen ya Mungkin kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalin Like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk Di-share ke temen-temen kalian Karena itu sangat membantuku Dalam membahas channel ini Dan juga Video-video baru ke depannya Jadi temen-temen Mungkin cukup sekian Dan sampai jumpa Di video Atau di live streaming Selanjutnya Bye-bye See you next time Bye